Tidak ada yang bisa menghalangi aku, mencegah aku, untuk memberikan bukti-bukti pembunuhan Abdi dan Mayang ini. Aku harus segera sampai kantor polisi. Gak akan biarkan kamu lolos, Gunawan. Gak akan kamu lolos. Ada sebuah jahat ditemukan di sebuah rumah yang kebakaran. Sang, kamu ngapain turun sih? Aku mau ngeliat, Om Gunawan. Tolong kalian antarkan saya ke kantor polisi. Nah, tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Dan di awal video kalian bisa melihat ya bagaimana suasana yang begitu tegang ketika Julian datang tepat waktu dan menyelamatkan Safira. Dan terlihat ya laki-laki misterius itu langsung berlari kabur. Dan memang benar-benar jahat ya Pak Aris langsung meminta anak buahnya untuk membakar rumah itu. Padahal di tempat itu masih ada Safira dan juga Julian. Tetapi bersyukur banget ya Safira dan Julian berhasil selamat. Kemudian terlihat Pak Gunawan yang lagi naik mobil. Dia tuh mau ke kantor polisi tetapi dia dikejar sama Romy. Tetapi tentu saja bersyukur ya Pak Gunawan bisa lari dari Romy. Dia bertemu dengan Safira dan juga Julian. Kemudian Pak Gunawan meminta supaya dia diantar ke kantor polisi. Tetapi kalian bisa melihat ya bagaimana Safira ketika memandang Pak Gunawan begitu bencinya. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta. Simak kelanjutannya bersama dengan si Nitron Go. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.